Alam Raja Dewa Kincuan merasa sangat baik, dia tidak pernah merasa begitu kuat sebelumnya. Tubuh dan bakatnya berbeda. Lagi pula, dia memiliki tubuh Tuhan yang luar biasa. Rilem Raja Dewanya setidaknya tiga kali lipat dari Raja Dewa lainnya di alam yang sama. Ini hanya karena fondasi yang kuat dari tubuh Tuhan yang luar biasa dan tidak ada yang lain. Ini juga salah satu aset Kincuan yang tidak bisa diabaikan. Tidak peduli apa, overload body yang luar biasa adalah salah satu dari sedikit badan teratas. Ini adalah aset yang sangat besar. Adik laki-laki berkomplot melawannya karena ini. Bagaimana perasaanmu? Gadis itu berjalan mendekat dan tersenyum pada Kincuan. Dia telah berjaga sepanjang waktu. Bagaimanapun, ini adalah terobosan, dan dia tidak bisa diganggu. Meskipun terobosannya tidak begitu rapuh, dan tidak semua orang dapat mengganggunya, mereka yang berada di alam kultivasi yang sama dapat dengan mudah mengganggunya. Bahkan jika dia tidak kehilangan nyawanya, mungkin buah God King akan sia-sia seperti hari ini. Tentu saja, jika dia diserang secara diam-diam, itu juga akan menjadi serius. Lagipula, dia sepenuhnya fokus untuk menerobos dan tidak akan bisa merasakan dunia luar. Jika dia diserang diam-diam, dia tidak akan merasakan apa-apa. Inilah mengapa itu sangat berbahaya. Tapi dengan seorang gadis melindunginya, itu berbeda. Kincuan bisa merasa nyaman. Tidak buruk, terima kasih. Kincuan tersenyum pada gadis itu. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Gadis itu berkata dengan lembut. Oke, kalau begitu aku tidak akan melakukannya. Kamu membantuku membuatku merasa seperti hidup dari seorang wanita. Kincuan tersenyum. Gadis itu juga tersenyum. Dia memandang Kincuan dan tahu bahwa dia tidak peduli dan hanya bercanda. Lalu, apakah kamu ingin hidup dariku? Wajah gadis itu menjadi merah. Bukannya dia tidak tahu apa-apa, tapi dia hanya akan mengatakan kata-kata seperti itu saat dia bersama Kincuan. Bahkan jika agak memalukan untuk mengatakannya kepada Kincuan, dia akan tetap mengatakannya. Dia bahkan dengan berani menatap Kincuan untuk melihat reaksinya. Sulit untuk menerima kebaikan kecantikan. Kincuan paling merasakannya dan menganggupkan kepalanya. Aku sudah memakannya. Kamu telah menerobos. Hari ini baik-baik saja. Cuaca di luar bagus. Ikut aku jalan-jalan. Wanita itu menarik lengan baju Kincuan dan tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Kincuan tersenyum tak berdaya. Ketika wanita tidak masuk akal, mereka benar-benar tidak masuk akal. Ketika mereka mendominasi, mereka mendominasi. Ketika mereka jinak, mereka sangat jinak. Menurutmu untuk apa orang hidup? Wanita itu bertanya sambil berjalan. Aku tidak tahu. Jawab Kincuan dengan serius. Bagaimana denganmu? Mengapa kamu melakukannya? Wanita itu bertanya. Awalnya, saya hanya ingin hidup, untuk bertahan hidup. Kemudian, itu untuk misi saya dan untuk menemukan orang. Anda harus membayar hutang Anda kepada orang lain, tetapi saya harus menemukan mereka. Lalu bagaimana saya harus membayar hutang saya kepada Anda, dan bagaimana Anda akan membayarnya? Mata wanita itu sangat cerah saat dia memandang Kincuan. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku berhutang pada wanitaku, jadi aku harus menemukan mereka. Petik 2. Begitu. Apakah mereka cantik? Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kincuan tertegun oleh perubahan tiba-tiba wanita itu. Poin ini sepertinya tidak benar. Cantik. Kincuan menjawab dengan jujur. Apakah saya cantik? Wanita itu bertanya lagi. Ya. Siapa yang lebih cantik, aku atau wanitamu? Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanitaku cantik, kata Kincuan dengan tegas. Oke, aku tidak akan bertanya lagi. Wanita itu memelototi Kincuan. Kincuan pura-pura tidak melihatnya dan masih memiliki senyum di wajahnya. Jiutian Mystic Lady Serin sebenarnya ada di dunia ini, dan mungkin kita akan segera menghubunginya. Wanita itu berkata dengan lembut. Kincuan terkejut. Dia ingat bertanya sebelumnya, tetapi dia tidak mendapatkan berita apapun. Tapi sekarang wanita itu mengambil inisiatif untuk mengatakannya. Benar-benar. Wanita itu mengangguk. Apakah kamu masih akan mencariku setelah kamu menemukan mereka? Kincuan melihat ekspresi acuh-ta'acuh wanita itu, tetapi pada kenyataannya, dia masih menangkap sedikit kekecewaan. Dia tersenyum dan berkata, Kamu adalah guru kuil, dan saya adalah wakil guru kuil. Kami akan selalu berada di kam yang sama dan bertarung berdampingan. Petik 2. Wanita itu tersenyum. 2682. Kincuan masih menunggu wanita itu berbicara tentang kuil Dewi Empirean. Wanita itu secara alami tahu jadi dia tidak membuatnya menebak-nebak. Dia menunjuk ke utara dan berkata, Kuil Dewi Empirean sebenarnya berjarak kurang dari 10.000 mil dari sini. 10.000 mil mungkin jarak yang jauh bagi orang biasa. Namun, pada level ini, 10.000 mil terlalu dekat. Tapi Kincuan tahu bahwa seharusnya tidak sesederhana itu. Wanita itu tersenyum pada Kincuan dan berkata, Meskipun jaraknya hanya 10.000 mil, lembah kematian ada di antaranya. Tanpa kekuatan Nirvana Rilem, Anda tidak dapat melewatinya. Kincuan mengerutkan kening. Alam Nirvana? Ini pasti alam Nirvana yang sebenarnya. Dia senang ketika mendengar bahwa kuil Dewi Empirean ada di depannya, tetapi sekarang dia terhalang oleh parit yang tak tertahankan. Kincuan tidak tahu tentang Deat Fali. Wanita itu berbicara lagi, Lembah kematian adalah neraka bagi mereka yang berada di bawah alam Nirvana. Kami tidak dapat menemukan jalan lain dan kami hanya dapat melewatinya. Saya mencoba sebelumnya tetapi saya tidak bisa. Mereka yang berada di bawah alam Nirvana bahkan tidak dapat menolak. Udara beracun. Inilah mengapa disebut lembah kematian. Hanya mereka yang telah mengalami alam Nirvana sejati yang dapat menahannya. Awalnya, Kincuan masih berharap untuk beruntung, memikirkan cara lain untuk lulus, tetapi sekarang sepertinya tidak ada harapan, dia hanya bisa dengan jujur mencapai alam Nirvana. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Nirvana Rilem? Kincuan tersenyum pahit. Sepuluh tahun. Dua puluh. Dia hanya berada di God King Rilem. Masih ada alam Nirvana palsu dan kemudian alam Nirvana sejati. Wanita itu sudah menjadi alam Nirvana tetapi dia masih belum bisa melewati lembah kematian ini. Kincuan mengalami pukulan besar. Dia telah lama mencari untuk mencapai tempat ini. Dia sangat senang ketika mendengar tentang kuil Dewi Empirean dan berpikir bahwa dia akan dapat segera bertemu dengan orang yang dia rindukan. Tapi sekarang itu semua untuk alam Nirvana. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyeberangi Deat Fali. Wanita itu melihat ekspresi putus asa Kincuan dan menghela nafas pelan, bukankah seharusnya aku memberitahumu tentang kuil peri mistik sembilan surga? Tentu saja tidak. Setidaknya aku tahu di mana itu dan aku punya arah untuk bekerja. Terima kasih. Kincuan tersenyum. Aku tidak suka ketika kamu mengucapkan terima kasih kepadaku. Jangan mengucapkan terima kasih kepadaku tidak peduli apa yang aku lakukan. Jika kamu melakukan itu, aku akan merasa kita sangat jauh, kata wanita itu dengan lembut. Kincuan mengangguk. Baiklah. Hati Kincuan sangat rumit. Wanita ini adalah eksistensi yang setingkat dengan Cu Sikin, Tantai Huangqing, dan Yuluo Xing. Dia tahu bahwa sejak pertama kali dia melihatnya, membangunkannya, dan membawanya keluar dari peti kristal, karma telah dimulai. Terkadang, Anda tidak bisa menghindari banyak hal. Dalam hidup, seseorang mengejar kebebasan dan tidak ada penyesalan. Dia tidak menyesal dalam hidup ini. Dia bebas dan tidak terkekang. Keduanya sangat sulit. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang tidak menyesal. Terlalu sulit untuk tidak menyesal, dan juga terlalu sulit untuk tidak menyesal. Sebenarnya ada cara lain untuk menuju ke tempat itu, kata wanita itu lagi. Mata Kincuan berbinar. Bagaimana kita bisa sampai di sana? Selama zaman berkembang sembilan surga, Anda dapat pergi ke sana, tetapi karena Anda memiliki tanda ketika Anda masuk, Anda hanya dapat pergi ke sana selama dua bulan. Setelah dua bulan, Anda akan kembali. Zaman berkembang sembilan surga dibuka sekali setiap ratus tahun. Dalam sebulan lagi, zaman berkembang sembilan surga akan terbuka. Kuil Dewa Perang Sembilan Surga memiliki tanda transmisi ini, kata wanita itu. Kincuan sangat bersemangat, sangat bersemangat. Dua bulan, dibuka setiap lima puluh tahun sekali. Hanya dua bulan, dua bulan sudah bagus. Selama dia bisa melihat orang yang ingin dia temui, bahkan jika dia harus tinggal selama sehari, dia akan tetap mencobanya. Itu hebat. Kincuan mengendalikan kegembiraannya dan berkata. Ketika saatnya tiba, aku akan membawamu ke sana. Aku juga ingin pergi ke Kuil Dewi Empyrean untuk melihatnya. 2683 Kincuan sangat bersemangat. Sebelum ini, dia sedikit putus asa. Dia tahu bahwa Istana Dewa Sembilan Surga Mistik Lady tidak jauh, tetapi dia tidak bisa pergi ke sana. Dia harus bekerja keras selama sepuluh atau bahkan sepuluh tahun sebelum dia bisa pergi ke sana. Tapi sekarang, dia bisa pergi setelah sebulan. Meski hanya bisa pergi ke sana selama dua bulan, itu sudah sangat bagus. Selama dia bisa menemukan mereka dalam dua bulan, dia akan tahu apakah mereka ada atau tidak dan bagaimana keadaan mereka. Di waktu berikutnya, Kincuan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultifasi. Kultifasinya tidak cukup. Jika dia cukup kuat untuk melewati Deat Valley, dia tidak perlu menggunakan formasi teleportasi. Formasi teleportasi akan memindahkannya kembali ke tempat asalnya setelah dua bulan. Ini adalah aturan yang tidak bisa dipahami oleh Kincuan. Mungkin itu adalah keseimbangan langit. Formasi teleportasi bukan tanpa manfaatnya. Misalnya, seseorang dapat pergi ke tempat yang tidak diketahui dan tidak tahu apakah itu aman atau tidak. Saat itu, formasi teleportasi adalah pilihan terbaik. Formasi teleportasi hanya bisa bertahan selama satu atau dua hari. Pada saat itu, seseorang bisa pergi. Tidak peduli betapa berbahayanya itu, seseorang dapat kembali setelah satu atau dua hari. Setidaknya ada harapan. Ini adalah salah satu manfaat dari formasi teleportasi. Tujuan awal dari formasi teleportasi adalah untuk melindungi hidup seseorang. Ini adalah keuntungan dan hanya bisa digunakan di beberapa tempat khusus. Apalagi beberapa tempat hanya bisa menggunakan formasi teleportasi. Misalnya, kemana Kincuan ingin pergi, hanya formasi teleportasi yang dapat digunakan. Formasi teleportasi lain tidak dapat digunakan. Ini juga semacam pembatasan. Hanya ketika seseorang memiliki kekuatan tertentu, seseorang dapat pergi ke tempat tertentu. Ini juga merupakan mekanisme perlindungan. Hari-hari berikutnya sangat damai. Banyak orang sedang mempersiapkan kemakmuran sembilan langit. Nama itu terdengar sangat hidup dan harmonis. Sebenarnya sudah pasti meriah tapi tidak harmonis. Sebenarnya, kemakmuran sembilan langit juga merupakan kompetisi kekuatan. Ada puluhan ribu balapan di sana dan segala macam bahaya yang tidak dapat Anda bayangkan. Namun seiring dengan bahaya, secara alami ada peluang. Semakin besar bahayanya, semakin besar peluangnya. Selama kemakmuran sembilan langit, akan ada tanda-tanda keberuntungan. Banyak orang ingin mencoba keberuntungan mereka. Jika mereka beruntung dan terkena tanda-tanda keberuntungan, mereka akan menjadi kebanggaan surga. Arti, anak kesayangan surga, persis seperti artinya. Dia benar-benar anak kesayangan surga, dan manfaatnya tidak terbayangkan. Meskipun tidak sebagus nirvana sejati, begitu dia diberkati oleh tanda keberuntungan, hanya masalah waktu sebelum dia mencapai alam nirvana sejati. Selanjutnya, tanda keberuntungan surgawi tidak bergantung pada tingkat kultivasi seseorang. Selama Anda berada di tempat itu, ada kemungkinan Anda akan dipukul. Tentu saja, dengan begitu banyak orang di sekitar, kemungkinan hal itu terjadi tidak terlalu tinggi. Namun, selama ada kesempatan, dan hal yang baik, semua orang secara alami akan bergegas maju seperti sekawanan bebek. Mereka yang bisa pergi akan pergi. Jika mereka terkena tanda keberuntungan surgawi, itu benar-benar seperti mencapai surga dalam satu langkah. Selain itu, jumlah tanda keberuntungan surgawi berbeda setiap saat. Terkadang ada ratusan, dan terkadang ada ribuan. Kelihatannya sangat banyak, tetapi dibandingkan dengan miliaran makhluk hidup, itu benar-benar hanya setetes air di lautan. Selain itu, kekuatan orang-orang ini tidak seimbang, dan terkena itu tidak berarti Anda akan segera mencapai alam nirvana. Dia perlu berkultivasi dan menjadi seorang jenius sejati. Namun, jalur pertumbuhan seorang jenius itu sulit. Di antara orang-orang ini, diperkirakan kurang dari 10% yang dapat mencapai alam nirvana. Bahkan satu dari seratus akan dianggap baik. Lagipula, begitu Anda terkena tanda keberuntungan surgawi, Anda akan membangkitkan kecemburuan banyak orang. Jika Anda tidak terlindungi dengan baik, Anda akan dibunuh oleh musuh Anda sebelum Anda bisa berkembang. Setelah musuh Anda mengetahuinya, mereka pasti akan membunuh Anda dengan segala cara. Lagipula, jika Anda dibiarkan tumbuh, Anda lah yang akan mati. Oleh karena itu, mereka yang benar-benar terkena tanda keberuntungan surgawi akan memperoleh kesempatan besar, tetapi mereka juga akan dipaksa masuk ke dalam situasi berbahaya. Bahkan jika Anda tidak memiliki musuh, banyak orang masih akan iri dan cemburu pada Anda. Mengapa Anda bisa begitu beruntung? Mereka ingin membunuhmu dan mencuri keberuntunganmu. Apakah keberuntungan ini dapat dicuri atau tidak tidak diketahui, tetapi mereka merasa itu mungkin. 2684 Waktu berlalu Hari ini, anggota inti dari kuil Dewa Perang Sembilan Surga semuanya hadir karena mereka akan pergi ke Tanah Suci Sembilan Surga. Tanah Suci Sembilan Surga adalah area tertinggi yang diketahui. Kuil Perawan Misterius Sembilan Surga, Istana Awan Iblis Sembilan Surga, 12 kuil Raja Iblis, dan seterusnya semuanya terletak di sana. Dibandingkan dengan ini, level kuil Dewa Perang Sembilan Surga sedikit lebih rendah. Istana Raja Iblis Sembilan Surga juga sama. Nyatanya, hanya ada kata Sembilan Surga, semuanya berada di level yang sama. Namun, seiring berjalannya waktu, ada yang terus bergerak maju, ada yang tetap di tempatnya, ada yang mundur, bahkan ada yang kehilangan kata Sembilan Langit. Hari ini, banyak orang sedikit bersemangat. Bagaimanapun, mereka akan pergi ke Tanah Suci Sembilan Surga. Itu memiliki nama yang bagus dan tampaknya menjadi tempat yang damai. Namun, mereka tahu bahwa itu adalah tempat di mana bahaya mengintai di setiap sudut. Itu adalah tempat yang benar-benar berbahaya. Namun, ada tanda-tanda keberuntungan turun dari langit dan pertemuan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya di sana. Banyak orang rela mempertaruhkan nyawa untuk mencoba peruntungan di sana. Jika mereka dipilih, mereka akan benar-benar terbang ke langit. Namun, ada terlalu banyak orang. Begitu tanda keberuntungan jatuh di dekatnya, selama itu tidak menimpa Anda, akan ada banyak orang yang memperebutkannya. Mereka akan memperjuangkannya dengan segala cara. Orang-orang ini bahkan termasuk teman atau orang dari sekte yang sama. Pada saat ini, sifat manusia terungkap. Setiap kali tanda keberuntungan jatuh dari langit, banyak orang mati tanpa sadar. Faktanya, semua orang tahu betul bahwa lebih banyak orang mati di tangan bangsanya sendiri. Ini adalah skandal sekte. Sekte memiliki aturannya sendiri, tetapi pada saat itu, tidak ada bukti. Misalnya, siapa yang menyerang lebih dulu? Mereka tidak bisa membunuh semua orang dalam situasi seperti itu setiap saat. Lagi pula, yang tersisa adalah orang yang menerima tanda keberuntungan, jadi mereka tidak tega membunuhnya. Karena alasan inilah pembunuhan satu sama lain tidak bisa dihindari. Tanda-tanda keberuntungan adalah modal terbesar, pilar sekte di masa depan, jadi mereka hanya bisa menerimanya. Aturan tetap aturan, tapi yang harus dibunuh tetap dibunuh. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menutup mata. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung memimpin kincuan dan beberapa ratus orang. Ini adalah inti dari sekte. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci sembilan surga. Jika mereka terlalu sedikit, mereka bahkan tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi merebut tanda-tanda keberuntungan. Array transmisi sangat besar dan kuno. Kelompok itu melangkah ke atasnya satu demi satu. Kincuan sedikit bersemangat. Tanah suci sembilan surga, dia akhirnya tiba di tanah suci sembilan surga. Dia tidak peduli dengan berkat surga, dia tidak peduli dengan kehampaan seperti itu, dia tidak mengejar hal-hal yang tidak mungkin diperoleh. Lagi pula, kemungkinan untuk mendapatkannya terlalu kecil. Selain itu, tujuannya pergi ke tanah suci sembilan surga sangat jelas, dan itu adalah untuk menemukan Cusi, King Zhu, dan yang lainnya. Sejenak linglung. Namun, rasanya lama sekali berlalu sebelum adegan itu berubah. Aura di udara menjadi lebih jelas. Tanah suci sembilan surga. Ini adalah tanah suci sembilan surga. Platform teleportasi sangat besar. Tempat lain akan berteleportasi ke tempat ini. Ada banyak platform teleportasi di sini, yang terhubung ke banyak formasi teleportasi. Kami di sini. Ayo pergi. Jangan pisah dan jangan membuat masalah, kata wanita itu dengan lembut. Ini adalah tanah suci sembilan surga, jadi betapa berbahayanya tempat ini, wanita ini tahu betul, tetapi yang lain mungkin tidak. Kota suci. Ini adalah kota suci. Itu memiliki nama lain. Itu disebut kota kekacauan. Itu juga disebut kota setan. Singkatnya, itu adalah tempat yang kacau. Tidak ada yang bisa mengendalikannya. Namun, lokasi tempat ini sangat istimewa. Itu terletak di titik pusat. Lokasinya yang strategis sangat penting, tetapi bagi pembudidaya, itu tidak terlalu penting. Namun, tempat ini sangat makmur. Itu adalah titik mediasi untuk semua sekte utama. Semua sekte utama memiliki cabang di sini. 2685. Meski ada kekacauan dalam namanya, Kincuan tidak merasa kacau di sini. Sebaliknya, dia merasa lebih cocok menyebut tempat ini sebagai kota suci. Tidak masalah apa namanya. Ini adalah titik pertemuan untuk berbagai tempat. Biasanya, semuanya akan diselesaikan di sini. Namun, dasar dari berbagai sekte tidak ada di sini. Fondasi sekte biasanya terletak di dekat pembuluh darah naga. Mereka semua mencari tempat dengan energi roh yang melimpah. Namun, Ascending City juga setuju. Di bawah Ascending City ada urat naga besar. Itu pasti lokasi yang bagus, dan sulit untuk menemukan lokasi yang lebih baik. Tapi mungkin karena terlalu bagus, tidak ada yang bisa menghapusnya. Itu menjadi tempat paling kacau. Tempat ini benar-benar perpaduan antara ikan dan naga. Ada banyak sekte di sini, tapi satu keberadaan tidak bisa diabaikan. Itu adalah Mansion Tuan Kota. Mansion Tuan Kota adalah keberadaan yang paling istimewa. Ini karena Kota Suci telah ada sejak sangat, sangat lama, dan kediaman Tuan Kota telah ada di sini untuk waktu yang sangat, sangat lama. Itu bisa dianggap penduduk asli Kota Suci. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Kediaman penguasa kota dapat dianggap sebagai pengelolaan Kota Suci. Bahkan, itu adalah mediator antara berbagai kekuatan. Lagipula, Kota Suci juga membutuhkan seorang manajer nominal. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa aturan, jadi Kota Suci juga membutuhkan aturan. Siapa yang membuat peraturan? Berbagai kekuatan membantu kediaman penguasa kota untuk membuat peraturan. Kekuatan Kota Suci terlalu beragam. Tidak ada yang bisa mengambil semuanya. Mansion Tuan Kota juga memiliki ekor di antara kedua kakinya. Tapi tidak peduli seberapa besar ekornya berada di antara kedua kakinya, kediaman Tuan Kota tetaplah pengelola Kota Suci dalam namanya. Untuk dapat melakukan ini, kekuatannya sendiri tidak dapat diabaikan. Sebenarnya ada sebuah manor besar dari Kuil Dewa Perang Sembilan Surga di Kota Suci. Meskipun Kuil Dewa Perang Sembilan Surga tidak memiliki cabang di sini, dikatakan bahwa itu sudah lama sekali. Namun, setelah pertempuran dengan Kuil Iblis Sembilan Surga, kekuatan mereka turun drastis dan mereka secara bertahap berhenti beroperasi di area ini. Secara alami, cabang itu telah hilang, tetapi masih ada sebuah manor besar yang tersisa. Manor ini adalah jejak harapan. Di masa depan, ketika Kuil Dewa Perang Sembilan Surga memiliki kekuatan yang cukup, mereka akan kembali ke sini. Dengan begitu banyak orang, mereka secara alami pergi ke manor terlebih dahulu. Lokasi manor cukup bagus. Dapat dilihat bahwa kekuatan Kuil Dewa Perang Sembilan Surga cukup bagus. Lagi pula, mereka belum pernah ke sini selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, remunerasi telah dibayarkan. Sekte ini memiliki sejarah yang panjang, sehingga tidak ada yang berani menempatinya atau tidak bekerja. Karena itu, setelah datang ke sini, tempatnya sangat bersih. Nyatanya, ini adalah pertama kalinya orang-orang di sini datang ke sini. Manor besar ini telah ada untuk waktu yang sangat lama. Bahkan pembersih dan penjaga manor telah mengubah banyak generasi. Mereka telah menjaga manor ini selama beberapa generasi. Mereka tinggal di sini, membersihkannya, dan merawatnya. Mereka tidak kekurangan uang. Selama tidak ada yang datang mencari masalah, mereka bisa tinggal di sini, menjaganya, dan menunggu hari ketika orang-orang dari Kuil Dewa Perang Sembilan Surga datang. Mereka sangat senang melihat orang-orang dari Kuil Dewa Perang Jiutian. Setelah sekian generasi, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dapat melihat Tuhan yang menjaga tempat ini. Terutama orang tua yang menjaga tempat ini. Dia tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Dia tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari warga temple di saat-saat terakhir hidupnya. Orang tua itu sangat bersemangat. Wanita itu memberi lelaki tua itu pil life essence. 20 tahun masa hidup. Pil ini sudah dianggap sebagai pil yang sangat bagus. Orang tua itu sangat gembira dan mengucapkan terima kasih lagi dan lagi. Merawat tempat ini tidak hanya bertanggung jawab untuk membersihkan, tetapi juga untuk makan sehari-hari dan kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa dia adalah pengurus rumah tangga ini. Karena dia baru saja tiba, dia secara alami harus membiasakan diri dengan kota suci. 2687 Akhirnya, dia punya tempat tinggal. Dengan begitu banyak orang, dia akan menjadi fokus perhatian. Jika dia tinggal di restoran, dia tidak akan punya wajah. Di Saint City, hanya orang terlemah yang akan tinggal di restoran. Mereka yang memiliki sedikit kekuatan semuanya memiliki rumah bangsawan di sini. Sekte besar memiliki cabang, faksi besar memiliki cabang, dan paling tidak, mereka memiliki manor yang besar. Jika mereka tidak memilikinya, maka mereka tidak memiliki kekuatan. Kincuan ingin pergi ke Nine Heavens One Lady God Hall tetapi dia tidak ingin terlihat terlalu cemas. Wanita itu memandang Kincuan. Secara alami, dia tahu bahwa meskipun Kincuan terlihat tenang. Tapi penantian puluhan tahun mungkin tepat di depannya, tidak jauh. Tidak mungkin baginya untuk menjadi begitu tenang. Nine Heavens One Lady God Hall ada di timur laut dan dapat dianggap sebagai salah satu faksi terbesar. Aku tidak tahu apa status wanitamu, tapi dia mungkin tidak ada di sini. Ini hanya cabang. Wanita itu berkata, Aku tahu, Aku ingin melihat dan bertanya bagaimana keadaannya sekarang. Kincuan mencoba menenangkan dirinya. Meskipun dia memiliki bendera surgawi 5 elemen dan dapat melihat lokasi Chu Si King Zu, itu bukanlah lokasi yang dikonfirmasi. Itu hanya di sembilan langit. Dia hanya bisa memastikan bahwa dia ada di sembilan langit dan dia masih hidup. Namun, dia tidak bisa memastikan lokasi persisnya. Apakah kamu ingin aku pergi bersamamu? Wanita itu bertanya. Kincuan tersenyum, Aku akan pergi sendiri. Wanita itu mengangguk, hati-hati. Sebenarnya, dia tahu bahwa Kincuan berada di alam Raja Dewa dan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri sangat kuat. Kecuali dia adalah ahli Nirvana Rilem sejati, dia tidak akan bisa menghentikannya. Kincuan meninggalkan Manor sendirian dan menuju ke arah timur laut. Wanita itu melihat pandangan belakang Kincuan dan menghela nafas. Tapi dengan sangat cepat, dia tersenyum. Kincuan berjalan di jalanan Saint City. Itu benar-benar makmur dan dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat paling makmur yang pernah dilihat Kincuan. Ada banyak orang di jalanan. Ada yang bergegas dan ada yang berjalan-jalan. Saint City sangat besar dan paling banyak satu sekte dapat ditemukan di jalan. Bahkan ada beberapa jalan yang hanya memiliki satu jalan. Namun, ada banyak sekte kecil, tetapi sekte kecil ini melekat pada sekte besar. Apakah mereka bisa bertahan atau tidak, itu tergantung pada sekte besar. Tidak ada tuan muda atau huligan hedonis di sepanjang jalan. Ini adalah kota suci dan tidak ada yang berhak menjadi sombong di sini. Tidak ada yang memperhatikan Kincuan. Kincuan melihat sekeliling saat dia berjalan. Kecepatannya cepat, tapi rasanya dia tidak cepat. Dia hanya berjalan maju di arah barat laut. Kincuan selalu memikirkan tentang barat laut. Ada pepatah yang berbunyi, gunung yang terlihat membuat kudanya mati. Kincuan tidak seperti ini sekarang, tapi jaraknya sangat jauh. Ini cukup untuk menunjukkan seberapa besar kota suci itu. Kuil wanita misterius dari sembilan surga melihatnya. Hanya dengan satu pandangan, Kincuan dapat memastikan bahwa kuil wanita misterius sembilan surga memiliki status tinggi di kota suci. Mengesampingkan fakta bahwa itu menempati area yang luas, bangunan di sini jelas lebih tinggi. Terlebih lagi, mereka terlihat sangat tinggi dan mengesankan, mengalir dengan cahaya ilahi. Selain itu, lokasi tempat mereka berada jelas lebih banyak dari tempat lain. Ini adalah tempat yang bagus. Tanpa kekuatan, tidak mungkin menduduki tempat ini. Patung wanita besar bersinar terang di bawah sinar matahari. Kincuan merasa bahwa sosok ini sedikit mirip dengan cu si dan kingsu. Namun, mata patung itu tertutup dan terlihat berbeda dari cu si dan kingsu. Itu hanya terasa mirip. Tidak ada pintu. Tapi di sini, ada binatang kilin. Binatang kilin adalah binatang buas yang lahir dari penyatuan kilin dan binatang buas lainnya. Itu memiliki garis keturunan kilin, dan kekuatannya bergantung pada kemurnian garis keturunan. Binatang kilin ini memiliki panjang 15 meter dan tinggi lebih dari 5 meter. Bulu emasnya bersinar dan tampak seperti singa besar. Namun, itu jauh lebih agung daripada singa. Itu diam-diam berbaring di sana. Ini adalah cabang Divine Beast dari Mysterious Lady Srin di Saint City. 2687 Binatang Penjaga Ada banyak jenis binatang penjaga. Beberapa digunakan oleh sekte dan sangat kuat. Mereka adalah salah satu kartu truf sekte tersebut. Namun, ada juga beberapa yang disebut binatang suci yang menjaga sekte tersebut. Terus terang, mereka hanya ada di sana untuk menjaga rumah dan bukan untuk menjaga sekte. Kincuan merasakan binatang kilin di depannya. Itu tidak terlalu kuat dan baru saja mencapai alam Raja Dewa. God King Realm tidak bisa dianggap sebagai ahli super di sini. Hanya mereka yang berada di level 13 atau alam Nirvana palsu yang bisa dianggap ahli. Ada 13 level di God King Realm dan setiap level memiliki perbedaan yang sangat besar. Perbedaan antara level rendah dan God King level tinggi terlalu besar. Alam Nirvana palsu cukup menakutkan untuk menghancurkan makhluk alam Raja Dewa. Ini tidak bisa ditebus. Ini hanyalah alam Nirvana. True Nirvana Realm bahkan lebih menakutkan. Itu adalah transform transformasi sejati. Mereka adalah dewa tanah setengah abadi dalam legenda. Mereka benar-benar setengah abadi di mata orang. Wanita adalah makhluk alam Nirvana sejati. Mereka sangat kuat. Kincuan tidak tahu seberapa kuat mereka. Perbedaannya terlalu besar. Kincuan bukan dari kuil Dewi Empyrean. Apalagi, kuil itu hanya memiliki wanita dan tidak ada pria. Oleh karena itu, Kincuan berdiri di sini. Dia juga ditatap oleh binatang kilin. Namun, ada dua wanita yang berjaga di gerbang besar itu. Kedua wanita itu sangat cantik tetapi mereka tidak setingkat wargot. Ini normal. Bahkan di sembilan langit, tidak semua orang berada di level dewa perang atau dewa. Kedua wanita itu berjalan mendekat dan bertanya pada Kincuan dengan sopan, Tuan muda, apa yang Anda butuhkan? Kincuan sangat bersemangat sekarang. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Saya di sini untuk menemukan seseorang. Namanya Cu Si King Su. Setelah berbicara, Kincuan menatap kedua wanita itu. Cu Si King Su. Kedua wanita itu saling berpandangan. N. Cu Si King Su. Kata Kincuan. Nama belakang pemimpin kami adalah Cu Si tapi kami tidak tahu apakah dia Cu Si King Su. Wanita itu berkata dengan ekspresi rumit. Kincuan tertegun. Dia dengan cepat mengeluarkan potret Cu Si dan King Su. Nona-nona, lihatlah. Apakah hallmaster Anda terlihat seperti ini? Kincuan mencoba yang terbaik untuk tetap tenang, tapi dia masih sedikit bingung. Ah, itu benar-benar Tuan Istana. Seru wanita itu. Kincuan tidak menyangka hal-hal berjalan begitu lancar dan menemukannya begitu cepat. Selain itu, Cu Si King Su sebenarnya adalah master istana dari Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga. Apakah Tuan Istana Anda ada di sini? Kincuan bertanya, menekan kegembiraan di hatinya. Tidak di sini, kata wanita itu. Kincuan kemudian memikirkan Yuluo Xing. Dia dengan cepat bertanya, apakah kamu tahu Tantai Huang Ching? Ah, Wakil Ketua Balai ada di sini. Anda tahu Wakil Ketua Balai kami. Wanita itu terkejut. Kincuan juga terkejut, tetapi dengan Cu Si dan King Su di depannya, dia tidak terlalu terkejut. Ngenya, bisakah kamu memberitahunya bahwa Kincuan ada di sini untuk mencarinya? Kincuan berbicara dengan penuh semangat. Meskipun dia tidak bisa melihat Cu Si King Su sekarang, dia bisa melihat Tantai Huang Ching. Tantai Huang Ching dan Kincuan memiliki hubungan yang sangat istimewa. Banyak hal telah terjadi di antara mereka. Mereka bisa dibilang sepasang kekasih, tapi mereka belum benar-benar menjadi sepasang kekasih. Sekarang, mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun. Bahkan jika mereka sangat akrab di masa lalu, waktu akan berubah. Setelah beberapa dekade, Kincuan tidak yakin apakah dia sudah melupakannya atau apakah dia sudah memiliki keluarga. Lagi pula, kepergian saat itu mungkin merupakan perpisahan abadi. Kemungkinan mereka bertemu lagi sangat rendah, dan lebih realistis untuk tidak pernah bertemu lagi. 2688 Waktu bisa menghapus segalanya, terutama perasaan. Kincuan adalah orang yang keras kepala. Dia tidak pernah menyerah dan berjalan jauh ke tempat dia berada. Meskipun itu adalah bagian dari misi pewaris Dewa Perang, Kincuan merasa itu lebih tentang menemukan mereka. Keyakinan inilah yang membuatnya terus maju. Sekarang dia akan melihat mereka, dia dipenuhi dengan antisipasi. Sebenarnya, jika orang biasa datang ke sini dan mengatakan ingin melihat Tante Huangqing, mereka pasti tidak akan melaporkannya. Namun, ekspresi Kincuan adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, jelas bahwa mereka saling kenal. Itu perlu untuk melaporkannya. Salah satu wanita pergi, sementara yang lain tetap tinggal. Tuan, Anda dan wakil guru kuil Tante adalah. Wanita itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Teman-teman, Kincuan tersenyum. Wanita itu tidak bertanya lagi. Kincuan sedang tidak ingin mengobrol, bahkan jika itu tentang Cu Si, King Zu, dan Tante Huangqing. Dia ingin melihat mereka sekarang. Cu Si dan King Zu tidak ada di sini, jadi dia tidak bisa melihat mereka untuk saat ini. Namun, sudah cukup bagus dia bisa melihat Tante Huangqing terlebih dahulu. Saat itu, karena Sian Yun dan batu gadis mistis sembilan surga, Kincuan tahu bahwa Cu Si, King Zu, dan Tante Huangqing berada di kuil gadis mistis sembilan surga. Bahkan ada tempat mistis di mana Kincuan pernah bertemu Cu Si dan King Zu. Itu hanya pertemuan singkat, dan dia tahu banyak. Oleh karena itu, Kincuan harus menemukan mereka. Tidak lama kemudian, Kincuan melihat siluet melayang. Memang tidak terlihat cepat, namun nyatanya bisa dikatakan sangat cepat. Dia tampak sama seperti yang dia ingat. Dia mengenakan jubah putih yang seindah salju. Alisnya dalam dan matanya seperti bintang terang. Matanya hitam seperti tinta dan sangat dalam. Penampilannya memiliki perasaan memandang rendah dunia, dan kulitnya yang sedingin es serta tulangnya yang seperti batu giok memancarkan keindahan yang agung. Pakaiannya tidak bisa menyembunyikan pesonanya yang tiada taraf. Bahunya tajam, dan pinggangnya tipis. Ini adalah wanita yang sempurna. Hanya Cusi dan King Zu yang bisa setara dengannya. Waktu tidak meninggalkan jejak apapun, tetapi matanya yang seperti bintang memiliki sedikit curah hujan. Pada saat ini, dia menatap Kincuan dengan keterkejutan yang tak tertandingi, dan kemudian tanpa ragu, dia memeluk Kincuan. Kincuan tersenyum dan segera memeluknya. Dia masih orang yang dia kenal. Dengan pelukan ini, perasaan masa lalu kembali, dan hal-hal yang dia khawatirkan menghilang dalam sekejap. Tantai Huang Ching memeluk Kincuan dengan erat, tapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini, apapun yang dia katakan akan berlebihan. Lebih baik tidak mengatakan apa-apa. Kedua wanita itu benar-benar terpana. Sebelumnya, pria ini mengatakan bahwa mereka adalah teman, tetapi ternyata mereka bukan teman. Hal yang paling mengejutkan adalah mereka tidak pernah berpikir bahwa keberadaan seperti Hallmaster Tantai akan benar-benar memiliki seorang pria. Ini sedikit mengejutkan. Setelah sekian lama, keduanya berpisah, namun tangan mereka masih saling berpegangan erat. Kenangan masa lalu melintas di benaknya satu per satu, dan dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Dikatakan bahwa putus adalah pertemuan terbaik, tetapi tidak ada yang mau berpisah. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Tantai Huang Ching dan Kincuan berjalan perlahan ke kuil wanita mistis sembilan surga. Bukannya pria tidak bisa memasuki kuil wanita mistis sembilan surga, tetapi hanya ada sedikit pria yang bisa masuk. Aku hanya bisa tinggal di sini selama dua bulan. Bukankah ini era berkembang sembilan surga? Aku menggunakan susunan teleportasi untuk datang ke sini. Kincuan tersenyum. En, aku bisa merasakan kekuatanmu. Tantai Huang Ching menatap Kincuan, matanya dipenuhi kelembutan. Apakah kamu merindukan saya? Kincuan mengepalkan tangannya yang seperti batu giyok. Tidak, Tantai Huang Ching menatap Kincuan dengan lelah. Kau benar-benar tidak merindukanku. Kincuan perlahan bergerak mendekat. Wajah Tantai Huang Ching memerah, dan dia mengulurkan tangan untuk memblokir Kincuan, kamu baru saja tiba dan kamu sudah tidak berguna, bocah. 2689 Mereka berdua tidak bertemu satu sama lain selama beberapa dekade, tetapi Tantai Huang Ching tetaplah Tantai Huang Ching yang sama. Nada suaranya tidak berubah sama sekali. Seketika, Kincuan menemukan perasaan yang dia miliki di masa lalu. Mereka berpelukan sejenak untuk menghilangkan rasa sakit karena kerinduan. Namun, mereka berdua bukanlah suami istri yang sebenarnya. Meski mereka merindukan satu sama lain, tingkat keintiman ini sudah mencapai batasnya. Tantai Huang Ching tersipu dan menatap Kincuan. Kita sudah suami istri, tapi kamu masih malu-malu. Kincuan sangat puas saat ini. Dia menarik Tantai Huang Ching ke platform batu dan duduk. Tantai Huang Ching tidak peduli dengan kata-katanya. Dia tahu bahwa jika dia mengucapkan kata-kata ini, mungkin butuh waktu lama dan orang ini akan terus memanfaatkannya. Dia tidak takut Kincuan memanfaatkannya. Dia hanya suka berinteraksi dengannya seperti ini. Keintiman yang samar ini perlahan akan menyehatkannya dan menenangkan hatinya. Jika mereka benar-benar suami dan istri, mereka mungkin perlu mengungkapkan lebih banyak keintiman. Mereka mungkin tidak ingin mengatakan apapun dan hanya menggunakan cara yang paling intim. Namun, itu tidak cocok untuk Tantai Huang Ching. Sebenarnya, bisa berpegangan tangan dan berinteraksi dengan eksistensi seperti Tantai Huang Ching seperti ini sudah merupakan kepuasan besar bagi seorang pria. Kincuan berbaring di pangkuan Tantai Huang Ching. Peron batu itu bersih sementara Tantai Huang Ching duduk di atasnya. Menyipitkan matanya, dia merasakan sensasi di kepala dan lehernya. Keharuman bunga di sekitarnya meresap ke udara, tetapi tidak bisa menutupi keharuman di tubuh Tantai Huang Ching. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menikmati aftertaste. Dia dapat menemukan Tantai Huang Ching tepat setelah tiba di sini. Itu sangat halus, terlalu halus. Kaka, bagaimana kamu menjadi penguasa istana Dewi Mistis Sembilan Surga? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu bibimu. Tantai Huang Ching tersenyum dan menunduk untuk melihat Kincuan yang sedang berbaring di pangkuannya. Kincuan sebenarnya malu untuk segera menyebut Cu Sikingsu. Meskipun dia benar-benar ingin tahu lebih banyak tentangnya, dia sudah yakin akan banyak hal. Karena itu, tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, dia sudah tahu bahwa Cu Sikingsu tidak ada di sini. Faktanya, Kincuan juga tahu bahwa Tantai Huang Ching harus mengenal Cu Sikingsu dan Kincu. Sebelumnya, dia ingat bahwa Tantai Huang Ching tahu bahwa ada seseorang seperti dia yang memiliki awan abadi khusus di tubuhnya. Namun, mereka berdua harus secara resmi bertemu di Tanah Sembilan Surga, atau bahkan di Kuil Wanita Mistik Sembilan Surga. Oleh karena itu, selama mereka menyebut Kincuan, mereka pasti mengenalnya. Dari kelihatannya, mereka berdua pasti tahu segalanya. Lagi pula, dia bahkan tahu bahwa Kincuan memanggil Cu Sikingsu bibinya. Kau memanggilnya bibi, Tantai Huang Ching tersenyum sambil menatap Kincuan. Kincuan memeluk pinggangnya. Apa yang Anda tertawakan? Apakah kamu menyukai bibimu? Tanya Tantai Huang Ching. Aku menyukainya. Kenapa? Lalu kenapa kamu masih memanggilnya bibi? Dia tidak memiliki hubungan darah denganmu. Tantai Huang Ching bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku sudah terbiasa. Kincuan tersenyum sambil menatap Tantai Huang Ching. Apakah kamu ingin melihatnya? Tantai Huang Ching mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Kincuan. Kincuan merasakan mati rasa di wajahnya. Dia dengan tenang berkata, Aku ingin, tapi hari ini, aku milikmu. Ui, kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Tantai Huang Ching dengan sedih mengulurkan tangannya dan mencubit hidungnya. Kakak yang baik, pikiranmu tidak sehat. Aku hanya menemanimu seperti ini. Apa yang kamu pikirkan? Kincuan memandang Tantai Huang Ching dengan ekspresi lucu. Banyak hal yang sebenarnya terjadi antara Tantai Huang Ching dan Kincuan. Keduanya bahkan saling bertemu secara terang-terangan dan berpelukan layaknya sepasang kekasih. Hanya saja mereka tidak secara jelas mengkonfirmasi hubungan mereka. Namun, keduanya memiliki pemahaman diam-diam saat itu. 2690. Bahkan keberadaan seperti Tantai Huang Ching tidak bisa menangani Kincuan. Hanya Kincuan yang bisa begitu tak terkendali di depannya. Bajingan kecil, kau lah yang memiliki pikiran tidak sehat. Tantai Huang Ching meraih telinga Kincuan dan berkata dengan malu-malu. Ya, ya, pikiran saya tidak sehat. Lalu, maukah Anda membiarkan saya memiliki pikiran yang tidak sehat? Kincuan memeluknya dan mendekatinya. Bajingan, Tantai Huang Ching melepaskan tangan yang memegang telinganya dan dengan ringan mengetuk kepalanya. Dengan giyok lembut di lengannya, aroma manis menyerang hidungnya. Pria seperti ini, apalagi yang bisa dia minta. Ini bagus, kata Kincuan sambil tersenyum. Apa yang hebat? Tantai Huang Ching bersandar di lengannya dan bertanya dengan lembut. Memelukmu terasa luar biasa. Tantai Huang Ching menanggapi dengan dengungan lembut. Tidak diketahui apakah itu dengungan atau dengungan. Ini sangat nyaman, kata Kincuan sambil tersenyum. Bajingan, bibimu ada di Nine Heavens Mystic Lady Srin. Itu tidak dekat, tapi ada susunan teleportasi yang terhubung ke sini. Jadi, jika kamu ingin melihat bibimu, kamu bisa melakukannya sebentar lagi. Tantai Huang Ching tersenyum dan menatap Kincuan. Aku sudah mengatakan bahwa aku milikmu hari ini. Mengapa kamu tidak cepat dan melakukan sesuatu padaku? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Melakukan apa? Tantai Huang Ching sedikit tersipu dan menatap Kincuan dengan kesal. Buli aku. Aku tidak akan melawan. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bahkan jika kamu harus melawanku telanjang, aku tidak akan menolak. Kincuan berkata dengan sangat serius. Tantai Huang Ching mengulurkan tangannya dan memelintir telinganya. Wajahnya merah. Dia memikirkan beberapa hal di masa lalu. Tubuhnya pernah dilihat oleh Kincuan sebelumnya. Dia telah melihat tubuh Kincuan sebelumnya. Keduanya saling menggosok telinga satu sama lain. Wajahnya berubah lebih merah. Dia sudah dewasa dan dia sering memikirkan Kincuan. Meskipun dia masih memanggilnya bajingan kecil dan bajingan kecil, bajingan kecil dan bajingan kecil telah lama tumbuh dewasa dan satu-satunya yang tersisa adalah istilah sayang. Saat Kincuan hendak mengatakan sesuatu, Tantai Huang Ching tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya. Kali ini, Kincuan terpana oleh ciuman itu. Dia justru mengambil inisiatif untuk menciumnya. Setelah sekian lama, keduanya berpisah dan wajah Tantai Huang Ching menjadi semakin merah. Baru saja, dia berkepala panas dan untuk beberapa alasan, dia mendatanginya. Kincuan memiliki senyum lucu di wajahnya saat dia memandang Tantai Huang Ching. Semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya. Tantai Huang Ching tidak mampu menahan tatapannya. Mesum busuk. Siapa orang yang bertindak seperti penjahat padaku barusan? Mengingini kecantikanku? Apakah kamu sudah lama ngiler padaku? Kincuan memanfaatkan kesempatan itu dan tentu saja tidak akan melepaskannya. Dia ingin menggodanya dengan segala cara yang mungkin. Kebahagiaan semacam ini adalah puncak antara pria dan wanita. Itu bahkan lebih mengejutkan daripada pertarungan sungguhan. Itu semacam puncak spiritual. Jangan katakan itu. Tantai Huang Ching sedikit marah karena malu. Dia menutupi mulut kincuan dan membenamkan wajahnya di dadanya. Dia adalah wanita yang cantik dan berbakat. Dia juga wakil Master Kuil dari Kuil Dewi Mistik Sembilan Surga. Tapi sekarang, dia bertingkah seperti gadis kecil yang pemalu. kebahagiaan seperti itu membuat kincuan merasa sangat lembut dan penuh kasih. Dia melingkari seluruh tubuhnya dalam pelukannya, membungkusnya dalam pelukannya. Bayi, kincuan berbisik di telinganya. Tentu saja tidak. Petik 2. Bayi, menjijikkan. Dengan main-main ini, jarak antara keduanya dengan cepat dipersingkat. Mereka bukan suami-istri, tapi suami-istri seumur hidup dan mati. Langkah terakhir masih membutuhkan waktu. Biarkan alam mengambil jalannya. Ada waktu yang lama, tidak ada terburu-buru. Makan enak tidak takut terlambat. Semakin indah, semakin baik untuk menghargai dan menikmatinya secara perlahan. Akan sia-sia untuk memakannya sekaligus. Di langit, kincuan dan Tante Huangqing berbaring di punggung burung warna-warni. Tante Huangqing bersarang di pelukan kincuan. Burung warna-warni itu terbang perlahan seolah-olah diam. Ada angin sepoi-sepoi di udara dan awan putih di sekitar mereka. Tanpa sadar, Tante Huangqing tertidur di pelukan kincuan. Kincuan memandangi Tante Huangqing yang sedang tidur. Bagi seorang wanita untuk tertidur di pelukan seorang pria, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa wanita itu sangat menyukai pria itu. Orang suka mengenang. Kincuan selalu ingat bahwa mereka pernah bertemu sebelumnya. Dia pertama kali bertemu dengan adik laki-laki Tante Huangqing. Kemudian, dia pergi ke rumah Tante Huangqing untuk menemui Tante Huangqing. Ingatan itu sangat jelas. Perlahan, dia bergabung dengan Gerbang Mistik. Nyatanya, Tante Huangqing pun masih memiliki misi Gerbang Mistik. Hal yang paling berharga bagi seseorang adalah pengalaman. Inilah yang membentuk jiwa utuh seseorang. Itu juga merupakan jejak antara orang-orang dan jembatan antara orang-orang. Semakin banyak pengalaman yang mereka miliki, semakin baik hubungan mereka. Bahkan jika mereka adalah lawan, selama mereka memiliki pengalaman yang cukup, mereka akan dapat menghargai satu sama lain. Sehari berlalu dengan cepat. Di malam hari, Kincuan ingin tidur dengan Tante Huangqing. Dia mengatakan bahwa dia memiliki banyak hal untuk dikatakan. Tante Huangqing memelototinya. Mustahil. Kincuan sebenarnya berjuang untuk itu. Ini semacam sikap. Dia tahu bahwa itu tidak mungkin, tetapi dia harus berjuang untuk itu. Keesokan harinya, Tante Huangqing membawa Kincuan ke Kuil Dewi Mistik Sembilan Langit. Terima kasih. 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 Terima kasih.